Jumpa lagi dengan saya Kali ini Bahasan transaksi dari Bapak Gede Sisjawan Yang ada di Buleleng Bali Untuk Alamat detail tidak saya sebutkan ya Menjaga Sesuatu yang tidak diinginkan Bapak Gede Siswaian yang ada di Buleleng Bali Transaksinya yaitu Sebuah Dinamo Big Work Ya Ini walaupun kecil Tapi mumpuni Ya lumayan ya Ini RPM nya 22 Torsinya 25 kg Ya Untuk konsumsi dayanya Maksimal 24 V Maksimal 24 V Itu Untuk Mencapai 22 RPM Cuma disini saya akan Mencoba dengan Satu buah aki Atau 12 V Ya Tentunya RPM Tidak Sampai 22 ya Kalau 12 V Seperti biasa Jepit Saya pasang Tidak saya solder Bapak ya Mohon perhatiannya Sejenak Tidak saya solder Cuma saya jepit Ini aja ya Ini kalau bahasa jawanya Saya selempetkan Tidak saya solder Untuk mempermudah nanti Kalau ada perpanjangan kabel ya Biar mudah melepasnya Nanti di kabel yang sudah diperpanjang tinggal di solder Langsung saja Biasa jepit hitam ke negatif aki Jepit merah ke positif aki Muter ya Ini timbul bising karena ini Kayu ya Bapak ya Timbul bising Coba ini kita Alas Kasih alas Ya Senyap ya Ini clear Dinamo Tidak berisik Berputar Ya Ini kabel tis Cuma untuk tanda Tanda berputar ya Ini kalau Negatifnya Kabel hitam Positifnya kabel merah Muternya ke kanan dari kita Bapak ya Nanti misalkan menginginkan Muternya ke kiri dari kita Ya Tinggal dibalik saja Jepit hitamnya ke positif aki Jepit merahnya ke negatif aki Sudah muter Sebaliknya Ke kiri dari kita Ya Sekali lagi ini adalah transaksi dari Bapak Gede Sisyawan Yang ada di Bulaneng Bali Ini mohon maaf sekali Sudah Sore Tidak bisa ngejar ekspedisi ya Jadi Untuk besok hari libur Tidak ada yang buka Jadi Jadi saya pengirimannya hari Senin Jadi ya Bapak Gede Sisyawan Ini dinamunya Tidak akan tertukar Ataupun ditukar ya Satu video Satu transaksi Dan sekali lagi ini ya Nanti kalau misalkan dirasa Pemakainya Lebih dari 24 jam Atau 24 jam Non-stop Ya Dengan beban yang tinggi Mungkin dinamunya kan Agak sedikit hangat ya Nanti yang Saff ini Ini saff juga muter ya Saff ini juga muter Lebih kencang Nanti tinggal dikasih Propeller Atau baling-baling Untuk mendinginkan Propellernya bisa Kita ambil dari kipas Kipas-kipas yang Kipas-kipas angin kecil Yang sudah tidak terpakai Itu diambil Baling-balingnya Masukkan sini Ditemplekkan nih Masukkan sini Ya Bapak Gede Sisyawan Ini kita coba Beberapa saat Kita diambil dulu Kipas-kipas 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 Kipas 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.